Pendekar pengejarnya Wajilit 5. Kereta berjalan cukup cepat, namun letak Oh Yam memang tidak dekat, untung Chow Liu Hiang pun sedang peras otak menerawang, sehingga dalam perjalanan tidak menjadi gugup. Akhirnya ia tersentak dari keyakinan berpikir waktu mendengar suara kusir kereta, nah, Oh Yam berada dalam hutan di depan sana, silahkan kau turun saja. Di depan sana adalah sebidang hutan toh, di pinggir sungai terdapat sebuah biara kecil, saat mana menjelang maghrib, dari dalam biara lapat-lapat terdengar suara mantra. Agaknya para biara wati sedang sembah yang maghrib. Biara dalam hutan toh dengan pemandangan alam yang sejuk permai, Mamang Syok Simtaisu itu adalah seorang cendik ya, kalau tidak mana mungkin bisa bersahabat kental dengan perempuan secantik Chiu Ling Syok. Pintu besar biara terpentang lebar, Chow Liu Hiang langsung berjalan masuk, pelita belum dipasang di dalam biara, suara mantra masih terdengar halus tenang. Seorang biara wati berjubah hitam dengan selubung putih sedang berdiri di bawah pohon di bawah teras sana, agaknya sedang mengenang masa silam dan penuh duka cita. Sampai pada keadaan ini, langkah Chow Liu Hiang mau tidak mau diperlambat. Dengan berjanjit Chow Liu Hiang maju mendekat dan coba bertanya, apakah Syok Simtaisu berada di dalam biara sekilas biara wati itu melirik kepadanya, lalu merangkap tangan di depan dada, katanya, Pintu adalah Syok Sim, entah Syok Sim datang dari mana? Untuk apa kemari sudah lama Taisu melepas diri duniawi, entah masih ingatkah kepada temanmu lama Chiu Ling Syok ingat berarti tidak ingat? Tidak ingat itulah ingat, kenapa Syok Sim bertanya? Kenapa Pintu harus menjawab setelah bicara berarti tidak omong? Kalau tidak omong berarti sudah bicara, kalau Taisu berkukuh tidak mau bicara, bukankah mirip seperti itu terunjuk senyum di ujung mulut Syok Simtaisu? Katanya, Syok Sim ternyata tahu tentang ajaran budaya, tahu satu dua baik saja Syok Sim seorang paham, kenapa pula Pintu harus menyelesaikan? Kalau Syok Sim bisa datang kemari tentukah sudah dapat penjelasan San Hak Boh bahwa gambar lukisan Chiu Ling Syok adalah untuk diberikan kepada orang lain sebagai tanda kenangan bagaimana kelanjutannya Ling Syok memang berjodoh dengan Buddha, Setelah memutuskan tali asmara yang membelanggu dirinya, sedikit pun tiada angan-angannya hidup dalam duniawi, 20 tahun yang lalu, di bawah Sumpah dan PNI sendiri yang mencukur rambutnya menjadi biarawati Jadi biarawati, sekarang, mengandal bakat dan kesadarannya, sudah tentu takkan lama hidup menderita di dalam duniawi, dia, apakah dia sudah meninggal pergi datang, tanpa janggalan, on mituhut, Sian Chai Sian Chai akibat ini sungguh di luar dugaan Choh Liu Hiang Bagaimanapun tak pernah dia pikirkan bahwa Chiu Ling Syok bukan menikah kepada orang lain, ternyata mencukur rambut menjadi biarawati, tak terduga pula orang ternyata sudah meninggal Seketika ia menjublek dan terlongong di tempatnya seolah-olah sekujur badan menjadi lemas tak mampu bergerak Syok Sektaisu tersenyum, ujarnya, dari mana si Chiu datang? Kenapa tidak kembali ke tempat asal dengan hambar Choh Liu Hiang membalik badan, langsung beranjak keluar, gumamnya Kalau Chiu Ling Syok sudah ajal, memangnya siapa yang menulis surat itu? Memangnya orang lain yang memalsu nama dan tulisannya? Memangnya kematian Chiu Ling Syok dan lain-lain Hakikatnya tiada sangkut paut dengan dia sampai sekarang dia belum bisa mendapatkan bukti yang nyata bahwa surat-surat yang diterima oleh Chiu Ling Syok berempat adalah tulisan Chiu Ling Syok sendiri Yang diketahui hanyalah bahwa sembunjian, Chiu Liu Chin, Ling Chiu Chul dan Chabok Hab berempat semasa hidupnya samat terpincut kepada Chiu Ling Syok Dengan tertawa getir Chiu Liu Hiang menggumam, tapi itu bukan alasan untuk mengatakan bahwa mereka ajal antaran dia sekarang Kalau Chiu Ling Syok sudah lama meninggal, aku harus bekerja mulai permulaan pula Tatkala itu dia sudah keluar dari bilangan Hutanto, beberapa langkah kemudian tiba-tiba ia menghentikan langkah, serunya tertahan, tidak benar Urusan ini rada janggal secara cermat kembali ia menyelusuri lekuk-liku urusan dari semula serta menganalisa dengan kenyataan yang dihadapi Tiba-tiba ia bertepuk tangan, ujarnya, Syok Simtaisu tak pernah keluar pintu, dari mana ia tahu aku pernah pergi ke tempat San Hakbo Dari mana pula ia bisa tahu dia ada beritahu kepadaku bahwa lukisan itu sengaja hendak dihadiahkan kepada orang lain Sebab sekali ia berlari balik menerjang masuk ke dalam biara, tidak kelihatan bayangan orang di bawah pohon Suara mantra masih kumandang, waktu Chok Liu yang menerjang masuk, para biarawati yang sedang sembah yang malam itu sama tersentak kaget Dengan nanarmatu Chok Liu yang menjelajah setiap raut muka orang, tak dilihatnya biarawati yang berjubah hitam tadi Segera ia bertanya dengan keras, di mana Syok Simtaisu seorang biarawati tua menjawab dengan hambar Dalam biara kecil ini tiada orang yang dipanggil Syok Sim, bukan Syok Simtaisu ketua dari Ohiem Biara kecil ini dinamakan Toiem, Ohiem terletak di sebelah barat kota Beberapa li lagi harus berputar ke sana jadi biara kecil ini ternyata bukan Ohiem Chok Liu yang melenggong, katanya tergagap Tadi ada seorang suhu berjubah hitam yang berdiri di bawah pohon sana Masa dia bukan salah seorang penghuni biara ini Biarawati tua itu menatapnya dengan sorot aneh Seperti mengawasi seorang linglung atau gila Katanya perlahan-lahan, seluruh penghuni biara ini sekarang hadir di sini menyelesaikan sembah yang malam Masakah ada orang di bawah pohon sana tadi? Chok Liu yang berlari-lari ke arah barat Diam-diam ia mengeluh Kenapa aku begini ceroboh, kereta besar nan mewah itu, mana mungkin sudi menunggu penumpang di daerah miskin seperti itu Terang memang dia sedang menunggu aku, sehingga aku gampang terjebak olehnya Tujuannya terang supaya aku menyangka Chiu Ling Siok benar sudah mati dan menjerumuskan aku ke jalan lain Tak kala itu hari sudah mulai petang, tempat itu sudah jauh dari kota Chok Liu yang kembangkan ilmu entengi tubuhnya Tak lama kemudian dilihatnya jauh di bawah kaki gunung di depan sana sebuah bayangan tembok biara Biara atau kuil yang bobrok dan sudah lama tak terurus lagi Setitik sinar terang kelap-kelip menyendiri di malam gelap Angin menghembus keras menghamburkan gedaunan kering sehingga bunyi keresekan Seolah-olah bunyi langkah setan gentayangan yang sedang mencari mangsa Serasa berdiri bulu kuduk Chok Liu yang menghadapi suasana seram ini Seakan-akan setan gentayangan itu sedang menyebul tengkutnya Namun ia tidak berhenti atau putar balik karenanya Seringan burung walet langsung ia melesat ke arah titik sinar pelita itu Di pinggir di an kecil, duduk seorang biarawati, dikoh, jubah hitam sedang termangu-mangu Jubahnya sudah banyak berlubang dan kucel, romen mukanya kuning seperti malam Sikapnya linglung seperti orang kesurupan setan Chok Liu yang batuk-batuk kering lalu tanyanya Apakah di sini Ohiem Ohiem? Sudah tentu Ohiem Siapa berani bilang tempat ini bukan Ohiem tak terlihat sikap pura-pura oleh Chok Liu yang Tanyanya pula, apakah Chok Simtaisu ada biarawati itu berpikir sebentar Tiba-tiba ia terkikik geli, sahutnya, ada, tentu ada Siapa bilang dia tiada biara bobrok yang aneh dan ganjil Biarawati yang misterius serta tawanya yang lucu, tak tertahan Chok Liu yang merasa bergidik seram Katanya, entah Sudikah Suhubawa Chaihe menemui Chok Simtaisu Garawati itu mendadak berdiri Katanya, mari ikut aku tangannya terlur mengangkat Dian Seperti api setan menyoroti kain gordin yang sudah luntur warnanya Patung Buddha yang sudah kotor dan bercat hitam Di mana-mana berserakan daun-daun kering, rumput liar tumbuh dengan suburnya, debu dan galagasi Dengan kaki pincang, satu tinggi yang lain rendah, biarawati itu membawanya melalui pekarangan yang sudah menjadi semak belukar Tak terlihat bayangan seorang pun dalam OEM ini Kalau ada tentulah setan atau dedemir yang sedang mengintip kedatangan mereka Keadaan belakang jauh lebih gelap Pohon di tengah pekarangan tumbuh dengan daunnya nan lebar Di bawahnya adalah deretan kamar-kamar tempat tinggal Kamar yang paling tengah adalah sebuah ruangan pemujaan Angin malam menghembus daun jendela yang sudah bobrok sehingga mengeluarkan suara keriat-keriut yang menakutkan Siapapun yang mendengar suara seperti itu di tengah malam buta rata di tempat yang seram seperti itu pula Tentulah jantungnya bisa mencelap keluar dari rongga dada saking takutnya Tiba-tiba biarawati itu berpaling sambil unjuk seri tawa Katanya, tunggulah sebentar Chowliuhi yang mengawasi gelagasi yang memenuhi daun pintu Tak tertahan ia bertanya Apa Syok Simtaisu sedang bersamadi bersamadi Tentu sedang bersamadi Siapa bilang dia tidak sedang sama di sahut jarawati itu tertawa sambil menyiap gelagasi terus berjalan masuk Terpaksa Chowliuhi yang menunggu di luar pekarangan berlukar Di luar jadi semakin gelap gulita Kokok beluk sedang memperdengarkan suaranya seperti pekek setan yang kesusahan Berdiri di bawah pohon Tak terasa berdiri bulu romacoh Liuhi yang Sesaat kemudian Terdengar biarawati itu bersuara dari ruang pemujaan Suhu, ada orang menengok engkau Apakah sudi menemuinya tak lama Kemudian biarawati itu berjalan keluar sambil langkat dian di tangannya Katanya, guruku mengangguk Silahkan kau masuk terima kasih hujar Chowliuhi yang berlega hati Bagaimanapun juga dia benar-benar berharap dapat bertemu muka dengan Syok Sim Taisu Dengan langkah lebar ia melangkah masuk Sinar dian menyorot masuk dari belakangnya Syok Sim Taisu Taisu seru Chowliuhi yang tidak mendapat jawaban Keadaan ruang pemujaan yang remang-remang berhawa dingin membuat orang mengkirik Chowliuhi yang maju dua langkah pula Angin menghembus masuk Tiba-tiba dilihatnya sesosok bayangan melayang di atas Waktu ia angkat kepala mana ada bayangan manusia Yang dilihat hanyalah seperangkat tulang belulang manusia Tengkorak yang lengkap ini bergantung-gantung di atas belandar Bergoyang gontai terhembus angin bau apek dan amis merangsang hidung Tak terasa Chowliuhi yang sampai terlongong di tempatnya saking kaget Tiba-tiba didengarnya biarawati itu terloroh-loroh menggila di depan pintu Teriaknya mencak-mencak sambil tepuk tangan Kau sudah melihatnya, kau sudah melihatnya Kenapa kau tidak bicara tengkorak yang tergantung di atas itu Ternyata adalah tulang-tulang Syok Sim Taisu yang ingin ditemuinya Ternyata orang sudah menggantung bunuh diri, kulit dagingnya sudah menjadi jerangkong Biarawati gila itu ternyata tidak mengebumikan jenazahnya Orang malah mentipu dan berkelakar dengan kerus sekeji ini Terang Biarawati ini seorang gila yang berhati jahat Dan punya tujuan jelek pula Tawanya yang menggila masih kumandang Biarawati itu masih mencak-mencak dan tepuk tangan Dian di tangannya sudah terbanting pecah Karena sinar api padam, hawasan terasa lebih melingkupi sanubarinya Tak terasa berkeringat tapak tangan Choh Liu Hiang Setindak demi setindak ia mundur ke arah pintu Mendadak tengkorak di atas itu menubruk ke arah Choh Liu Hiang Saking kagetnya serasa copot nyali Choh Liu Hiang Hendak berkelit ingin mengulur tangan meraihnya pula Tepat pada saat itulah secarik sinar pedang secepat kilat menyelonong turun Menembusi tulang-tulang kerangka itu Menusuk dada Choh Liu Hiang Sungguh cepat dan keji benar tusukan pedang ini Hampir saja Choh Liu Hiang tidak mampu berkelit lagi Lekas yang menyedot napas mendekukan dada Kret, ujung pedang menggores koyak baju di depan dadanya Bersamaan dengan itu berbintik-bintik sinar hitam yang sukar dipandang dengan metel Telanjang lagi di malam nan gelap langsung mendorong ke tenggorokan Dan beberapa hiat sepenting di dadanya Sesosok bayangan hitam yang lain melambung tinggi ke arah Belandar Dan belum atap rumah diterjang berlubang besar dan pecah berhamburan Diiringi gelak tawa yang seram dan penuh dendam dan kedongkolan laksana terbang melarikan diri Begitu Choh Liu Hiang meluputkan diri dari tusukan pedang Ia sudah menduga lawan pasti menyusuli dengan serangan lain yang lebih keji dan mematikan Bersama dengan mendekuk dada segera menjatuhkan diri mengelundung di atas tanah Sinar hitam lewat-lewat menyerempet mukanya Sempat pula dilihatnya bayangan hitam yang menjebol atap itu mengenakan pakaian serba hitam Kecepatan gerak tubuhnya laksana setan terbang Terang orang ini pula yang tempoh hari membunuh Tio Jiang Sing Song Kang dan menghilang dengan jinsut di Tai Bing O Setelah Choh Liu Hiang melompat bangun dan mengejar ke atas genteng Bayangan orang yang misterius itu sudah tidak kelihatan lagi Bintang kelap-kelip di angkasa raya Angin menghembus sepoi-sepoi dingin Berdiri di atas genteng Keringat dingin tanpa terasa sudah membasai sekujur tubuhnya Setelah melongo setian lamanya Ia lompat turun pula ke pelataran Dilihatnya biarawati gila tadi sedang berdiri mematung seperti orang linglung tanpa bergerak Tak bersuara lagi Choh Liu Hiang hinggap di depannya Bentaknya bengis Siapa orang itu? Apakah sudah sekongkol sama di adik kegelapan malam? Terlihat muka biarawati itu mengunjuk senyuman aneh Metun dipicinkan Dengan genit mengerling kepada Choh Liu Hiang Katanya cekikikan Dia, aku, tawanya mendadak terputus Sekujur badam pun tiba-tiba gemetar dan kejang Kontan ia terjengkang roboh Terlihat beberapa titik darah mengalir keluar dari tenggorokan dan dadanya Ternyata senjata rahasia yang menyerang Choh Liu Hiang tadi melesat keluar pintu dan semuanya mengenai badannya Lekas Choh Liu Hiang berjongkok memeriksa lukanya Terlihat darah segar yang mengalir keluar sebentar saja berubah warna menjadi hijau mengkilap Di susul lubang panca indranya sama melelehkan darah segar yang sama Keji benar senjata rahasia ini Gumam Choh Liu Hiang merinding Kau, kau pergilah dengan tenang Ia maklum terkena senjata rahasia beracun sejahat itu Siapapun takkan mampu menyembuhkannya Kalau reaksi dirinya tadi sedikit terlambat Mungkin dirinya sekarang yang rebah sekarat meregang jiwa Dada biarawati masih rada hangat dan denyut jantungnya masih terasa Mendadak ia membuka matu mengawasi Choh Liu Hiang Sorot matanya berubah bening dan terang secara menakjubkan Masih ada pesan apa yang hendak kau katakan Bibir biarawati bergerak-gerak Akhirnya tercetus suara lemah dari mulutnya Bu, bu, kau tiada pesan apa-apa Bukan muka biarawati menjunjuk rasa gelisah Keringat membasahi seluruh kepalanya Tapi meski ia sudah kerahkan setaker sisa tenaganya Tenggorokannya serasa tertutup dan tak mampu mengeluarkan suara lagi Akhirnya ia meninggal Sebelum ajal pikirannya mendadak sadar dan jernih Sebetulnya ia hendak memberi bahan penyelidikan yang amat penting kepada Choh Liu Hiang Sayang Choh Liu Hiang tidak tahu Waktu Choh Liu Hiang keluar dari OEM Malam sudah terlambat Perasaannya pun teramat berat Bahan penyelidikan yang terakhir Di mana ia mempunyai harapan besar Akhirnya terputus pula Batinnya, tak heran pembunuh itu tidak takut aku mencari datang ke OEM Ternyata dia sudah tahu bahwa Syok Simtaisu sudah mati Kalau tidak waktu aku berada di luar jendela San Hak Boh Berjaga-jaga akan perbuatan kejunya Toh akhirnya dia punya banyak kesempatan untuk turun tangan kepadanya Untuk menutup mulut San Hak Boh Jadi memang dia ingin pinjam mulut San Hak Boh Mengatakan OEM lalu memalsu Syok Simtaisu memancingku ke jalan yang keliru Siapanya na aku berhasil membongkar tipu muslihatnya Karena tipu muslihat gagal Dia sudah memperhitungkan aku pasti akan meluruk ke OEM Maka dia sudah sembunyi di atas belandar Terlebih dulu waktu aku kurang siaga Melemparkan tengkorak Syok Simtaisu Berkesempatan turun tangan pula kepadaku Walau kali ini dia gagal pula Namun rencana kerjanya sebetulnya memang cukup cermat Tindakannya jauh lebih cahat Asal sedikit aku terlena Sulit aku terhindar dari kekejian tangannya Begitu besar dan keras tekadnya merintangi Aku melibatkan diri dalam persoalan rahasia ini Tanpa segan-segan membunuh jiwa beberapa orang Dapatlah disimpulkan bahwa urusan yang menyangkut dirinya itu Pasti teramat penting dan besar Artinya, pasti akan mengejutkan siapapun juga menempuh bahaya Sebetulnya bukan soal apa-apa baginya Semakin berbahaya urusan Dia malah semakin bergeirah dan besar daya tariknya Mendadak ia menengadah dan tertawa besar Katanya, kau dengarkan Perduli siapapun kau Kalau hendak menggerta atau menakuti aku Pastilah kau sedang mimpi Cepat atau lambat pasti aku akan membongkar kedok rahasiamu Kau tidak akan lolos dari tanganku alam Belukar jauh dari jejak manusia Lawan misterius bagaikan setan itu Entah masih sembunyi di sekitarnya Entah mendengar tidak tantangan ini Setelah menghentikan tawanya Kembali coh liuhi yang tenggelam dalam pikiran Sebetulnya apakah yang hendak di ucapkan oleh biarawati sebelum ajalnya? Bu yang dia maksudkan tentu tidak berarti bukan gumamnya Dilihat dari sorot matanya Tentu banyak omongan yang hendak dia katakan Apakah dia maksudkan pembunuh itu si buaktu coh liuhi yang kembali ke kota? Pasar malam sudah usai Sungguh penat dan lapar Namun langsung dia menuju ke KWI Gito Orang seperti Ciu Ling Soh tentunya perempuan yang cukup ternama Orang yang mengawininya tentu terkenal juga Murid Ciu Soabun cukup banyak dari segala tingkatan Pergaulan mereka pun amat luas Bukan mustahil di antara orang-orang mereka ada yang tahu jejak mereka Beberapa hari ini Mau tidak mau hatinya ikut gundah dan kurang tentram Tidak pernah terpikir olehnya bahwa diri sendiri pun punya pandangan dan pergaulan amat luas Kenapa sebelum ini belum pernah ia mendengar nama Ciu Ling Sook dari mulut orang? Kalau dia sendiri tidak tahu menahu tentang orang itu Orang lain mana mungkin bisa tahu Sekonyong-konyong didengarnya dentam kaki kuda yang berlari di jalan raya di belakangnya Disusul suara bentakan nyaring Minggir baru saja coh liuh yang menyingkir ke pinggir jalan Sookor kuda sudah berkelebat lewat dari sampingnya Kuda yang hitam dari kepala sampai ekornya Tiada bulu warna lain kecuali warna hitam yang mengkilap Kilap sinar itu mirip benar dengan cahaya kilauan mutiara hitam Mantel hitam di atas kuda melambai-lambai tertiup angin memperlihatkan pakaian ketat warna merah berapi Kuda dan penunggangnya cepat sekali memberdal lewat Hampir saja coh liuh yang keterjang jatuh Bukan saja coh liuh yang tidak jadi marah Malah dia berteriak kejut memuji Sungguh seekor kuda yang amat bagus seperti pula terhadap perempuan Menilai kuda merupakan keahlian coh liuh yang pula Ada kalanya begitu dia melihat kuda bagus Hatinya jauh lebih riang gembira dibanding dia melihat perempuan cantik Walau hanya sekilas dan dari arah belakang ia melihat bayangan kuda itu Namun ia berani memastikan kuda itu pasti kuda pilihan yang jempol dan bukan mustahil kelahiran dari peranakan naga Orang yang bisa menunggang kuda seperti itu Tentulah dia pun bukan sembarangan tokoh Siapa pula orang itu coh liuh yang menggumam seorang diri Untuk apa datang di kilam perempuan cantik ada kalanya menikah dengan suami bodoh Namun kuda jempolan tak mungkin dimiliki oleh sebarangan orang awam Kalau kuda bagus memilih majikan Pandangannya jauh lebih tajam dari perempuan cantik memilih calon suaminya Paling tidak dia tidak mudah dibujuk rayu kata-kata manis mulut laki-laki Tak mungkin pula tergila-gila sampai jatuh semaput melihat banyaknya uang emas Dan tapi bila dia sudah memilih seseorang Jauh lebih setia daripada perempuan terhadap suaminya Terasa coh liuh yang tertawa geli sendiri Dia sembarang waktu selalu mencari kesempatan untuk menghibur hati dan tertawa-tawa Sekaligus untuk mengendurkan urat syarafnya yang selalu tegang beberapa hari ini Itulah sikapnya sebagai manusia Mungkin itu pula sebabnya kenapa dia selalu bisa hidup dikala menghadapi antara mati dan hidup Urat syaraf seseorang bila terlalu tegang setiap kali menghadapi bahaya Maka bagaimanapun dia akan kehilangan akal sehatnya Entah kira bagaimana harus menghadapinya Apalagi dia yakin pandangannya pasti tidak salah Karena terhadap perempuan dan kuda Boleh dikata dia mempunyai kewibawaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain Belum lagi tiba KWI Gitong Dari kejauhan coh liuh yang sudah melihat kuda hitam itu Dia berdiri di bawah lampion yang tergantung di depan pintu KWI Gitong Kepalanya sedang bergoyang turun naik menengadah sambil meringkik pendek Tali kendalinya oleh si majikan tidak diikat pada tiang bendera Rupanya tak khawatir kudanya itu bakal dicuri orang Beberapa orang tampak berdiri berkeliling di kejauhan Tiada seorang pun yang mendekatinya Tapi ada seorang lagi berjongkok sambil memeluk perut Mulut merintih dan muka berkeringat sambil mengerut kesakitan Coh liuh yang menghampiri serta menepuk bundaknya Katanya, kawan kena disakiti ya kuda kurcaci ini galak sekali Sahut orang itu sambil meringis Kembang elok banyak durinya Perempuan cantik seperti pula kuda pantang diganggu Selanjutnya kau harus selalu ingat kata-kataku ini Karena ingin melihat siapa penunggang kuda ini Sembari bicara langsung ia masuk ke dalam rumah Waktu itu belum tengah malam Saatnya KWI Gitong paling ramai dikunjungi penjudi Tapi walau sinar lilin terang benderang Namun dalam rumah sunyi senyap Coh liuh yang mengkerut kening Segera ia menyingkap kerai terus melangkah masuk Tampak puluhan penjudi sama berdiri Mepetembok dengan muka pucat ketakutan Gadis-gadis cantik yang biasanya berlalu lalang Segesit burung walet Kini sama berdiri di pinggir dengan badan gemetar Waktu ia jelajahkan pandangannya Para laki-laki pelindung sama rebah tak berkutik di atas lantai Memang ada yang tak mampu bergerak Tapi ada pula yang memang tak berani merangkak bangun Puluhan pasang metu sama menatap ke arah orang yang mengenakan mantel merah Dengan tegar dia berdiri di depan meja bundar membelakangi pintu Muka Coh liuh yang hanya bisa melihat cambuk panjang di tangannya yang bersinar kemilau Muka orang tidak bisa dilihatnya Tapi rona muka leng Cihun dapat dilihatnya jelas Muka leng Cihun seperti tidak berdarah Sorot matanya mengunjuk rasa kaget, gugup dan jerah Dengan tajam ia sedang menatap laki-laki bermantel hitam di hadapannya Sunyi senyap, tiada suara apapun dalam kamar judi ini Saking tegang jantung serasa hampir meledak Badam pun gemetar Begitu hening serasa sesak nafas dan mencekam hati Saya umpama anak panah di atas busur yang terpentang Hujan badai pun bakal menerjang tiba Tiada seorang pun yang perhatikan Coh liuh yang masuk Coh liuh yang pun tidak mengganggu usik orang lain Cuma secara diam-diam ia melangkah ke sana Lalu berdiri di pinggir dengan berdiam diri Dari samping sekarang dia dapat melihat muka orang bermantel hitam ini Kiranya seorang pemuda Mantel hitam itu membungkus badannya yang ramping berpakaian serba hitam Ketat pula Sabuk hitam, sepatu kulit kuda hitam, sarung tangan kulit sapi hitam Tangannya menggenggam cambuk panjang warna hitam pula Hanya rumen mukanya yang kelihatan pucat, pucat yang menakutkan Dari samping dapat dilihat jelas oleh Coh liuh yang hidung mancung Bibir nan tipis terkatup rapat menggambarkan kekerasan tekatnya Dingin dan kaku Alisnya lentik tegak ke atas Bulu-bulu alisnya yang hitam menaungi sepasang metu yang lekuk ke dalam Saya umpama telaga jernih yang tak kelihatan dasarnya Tidak ada seorang pun yang dapat merabah jalan pikiran dan maksud hatinya Raut mukanya itu boleh dikata serba sempurna Pemuda ini boleh dikata tiada satu pun cacat pada badannya Keadaan yang serba sempurna ini sungguh membuat jera nyali setiap hadirin Dengan menatap orang, agaknya Leng Ciu Hun sedang mempertimbangkan jawaban apa yang akan dia lontarkan Namun pemuda serba hitam ini sedikit pun tak kelihatan tergesa-gesa Hanya ia balas menatap orang dengan dingin Akhirnya berkata Leng Ciu Hun perlahan-lahan Kalau Tuan ingin berjudi, sudah tentu aku suka mengiringi Tapi Cai He mohon tanya dulu siapa nama kebesaran Tuan Tentunya Tuan tidak sekikir itu untuk memberitahu kepadaku Bukan aku tidak punya nama sahut pemuda itu pendek Lagu suaranya dingin, tajam dan cekak aus Namun rada berlainan dibanding Tionggo Anit Tiamang Kedua lagu suara laksana pisau Cuma pisau Tionggo Anit Tiamang sudah karatan Pisau pemuda ini justru bisa bikin putus rambut yang disebul di atasnya Nada suara Rit Tiamang bengis dan menyeramkan Sementara kata-kata pemuda ini kasar, temerang dan cekatan Kalau Tuan tidak sudi memperkenalkan nama besarmu Mungkin, mungkin kenapa? Menurut kebiasaan di sini, selamanya tidak berjudi dengan orang asing Leng Ciu Hun menatap sorot metesi pemuda Lalu tertawa kering dan berkata Tapi Tuan datang dari jauh Cai He tentu tidak akan bikin Tuan kecewa Itulah bagus judi apa yang Tuan ingini Biar judi dadu saja taruhannya Sekali ulur si pemuda mengeluarkan sebentuk giyokpit Tampak giyokpit ini mengeluarkan pancaran sinar hangat Tiada cacat sedikitpun Sampai pun Chow Liu He yang selama hidupnya Belum pernah ia melihat batu jade sesempurna itu Sudah tentu Leng Ciu Hun pun seorang ahli dalam menilai sesuatu benda Seketika berkilat sorot matanya Namun mulutnya berkata tawar Chowon pasang batu jade ini untuk mempertaruhkan apa? Mempertaruhkankah berubah air muka Leng Ciu Hun Serunya tertawa besar Bertaruh aku? Aku Leng Ciu Hun masa begitu berharga Kalau aku menang, maka kau harus ikut aku Seperti tenggorokannya mendadak di iris pisau Seketika berhenti tawa Leng Ciu Hun Matanya mendelik ke arah batu jade di atas meja Terpancar rasa tamak dan ingin mengangkanginya Lalu ia melirik ke arah dadu di pinggiran sana Mendadak ia menjawab lantang Baik, aku pasang diriku kata-kata ini Seketika menimbulkan keributan pada kamar judi yang hening lelap tadi Namun Chow Liu Hi yang tahu bahwa Leng Ciu Hun berani mempertaruhkan dirinya Tentu dalam permainan enam biji dadu ini Dia mempunyai care atau kepandayan khas yang tidak mungkin dilakukan orang lain Ia yakin dirinya pasti menang Tampak sebutir demi sebutir Leng Ciu Hun menjumput dadu itu Serta dimasukkan ke dalam porselan berbentuk seperti mangkuk Lalu menutupnya pula dengan tatakan bundar Katanya pelan-pelan, care judi dengan dadu banyak macamnya Tuan, aku pasang yang terkecil Jumlah titik yang paling kecil itulah yang menang Leng Ciu Hun tersenyum Ujarnya, pasang besar atau kecil sama saja Ciu Hun silahkan baru saja ia hendak dorong dadu itu kepada orang Si pemuda sudah berkata Silahkan kau dulu yang mengocok Leng Ciu Hun berpikir sebentar Lalu katanya, baik setitik sama, setitik yang sama dianggap seri sambung si pemuda Bagus seru Leng Ciu Hun Begitu tangan terangkat, suara dadu dalam mangkok berkumandang di dalam ruangan judi yang sunyi itu Maka Leng Ciu Hun amat prihatin dan tegang Seluruh perhatiannya ia tumplek pada mangkok yang diakocok terus di pinggir telinganya Dadu pun terus berbunyi dan berkerotokan di dalam mangkok Suaranya seolah-olah menyedot sukma setiap hadirin Saking tegang serasa sesak nafas setiap hadirin Berat tahu-tahu Leng Ciu Hun sudah menggabrukan mangkok porselan itu di atas meja Puluhan mati serempak menatap ke arah jari-jari tangannya yang putih mulus Pelan-pelan tangannya mulai terangkat membuka tutup Maka tampaklah enam dadu Kembali ruang judi digemparkan oleh suara ribut dan bisik-bisik para hadirin Ke enam dadu itu ternyata adalah sama menunjukkan setitik merah Seakan-akan seperti enam tetes darah merah di atas tutup tatakan itu Enam dadu berarti enam titik, jumlah yang tidak mungkin dikurangi lagi Terang Leng Ciu Hun berada pada posisi yang tak mungkin kalah lagi Ujung mulutnya segera mengunjuk senyuman bangga akan kemenangan Chow Liu yang membatin Kepandaian Leng Ciu Hun mengocok dadu memang hebat Entah dengan care apa si pemuda bisa mengalahkan dia sedikit pun Si pemuda tidak menjadi kedar Sikapnya tetap dingin kaku, katanya dingin, memangnya hebat Tuan Silahkan ujar Leng Ciu Hun Baik sekonyong-konyong cambuk panjang di tangannya bagai ular hidup meluncur ke depan seperti memagut Keruan Leng Ciu Hun kaget Ia kira orang hendak main kekerasan Siapa tahu cambuk yang meluncur bagai kilat itu tiba-tiba berhenti di atas dadu Ujung cambuknya dengan gesit selincah ular hidup mengulung sebutir dadu Seperti mulut ular memagut lalu dilepas pula Ser dadu itu seketika mencelat terbang lempeng ke depan sana dan trap melesak masuk ke dalam dinding yang dikapur putih halus Seluruh dadu itu terporot di atas dinding yang kelihatan hanya setitik warna merah Bisa menggunakan lempikan tangan menimpuk dadu terporot ke dalam dinding dan hanya menunjukkan satu titik saja sudah bukan kerjaan yang gampang Mungkin hanya ahli senjata rahasia kelas luhur saja yang mampu melakukan Si pemuda justru memerlukan cambuk panjang enam kaki untuk membelit dadu lalu melempar Kekuatan pergelangan tangan, ketajaman matanya, benar-benar hebat dan sukar dibayangkan kehebatannya Tak tertahan seluruh hadirin sama berseru memuji Di tengah suara hirup pikup kekaguman dan rasa heran itulah dadu kedua kembali tergulung Dengan kera yang sama kembali ditimpukan, dadu kedua ini tepat melesak masuk mengenai dadu pertama Muka yang menghadap keluar tetap sama, setitik merah pula Begitulah cambuk itu bergerak melingkar-lingkar turun naik beruntun menggulung sisa dadu yang lain Dadu ketiga didorong dadu keempat dan dadu keempat didorong dadu kelima dan seterusnya Sampai keenam dadu semua dilempar ke dalam dinding, yang kelihatan hanya satu titik merah yang rata dengan permukaan dinding Keruan terbelalak mati semua hadirin menyaksikan pertunjukan hebat menakjubkan ini Namun sikap si pemuda tak berubah, mimiknya tetap kaku, katanya pelan-pelan Enam dadu hanya satu titik, kau kalah pucat tia selembar muka Leng Chiu Hun Mendadak ia berteriak, tidak masuk hitungan Keru seperti itu mana dapat masuk hitungan kau hendak mungkir dan mencurang baru sekarang si pemuda menyeringai Cambuk panjangnya kembali terayun terbang bagaikan ular beracun menggulung ke arah Leng Chiu Hun Bagaimanapun juga Leng Chiu Hun bukan seorang lemah, sering tahu-tahu pedangnya sudah terlolos keluar Siapanya nacambuk ular itu seakan-akan bernyawa, tahu-tahu bisa menukik merubah arah dan dengan kencang tahu-tahu sudah membelit senjata lawan Sekali tarik dan sendal seketika agaman Leng Chiu Hun mencelat terbang lepas dari cekalan tangannya Klep menancap di atas belandar, gagang pedangnya bergoyang-goyang melambaikan kuncir benang sutranya Lebih celaka lagi raut mukanya yang pucat memutih itu tiba-tiba sudah memetakan sejalur garis merah darah Kau sudah kalah, jengek si pemuda Hayo ikut aku pergi saking kaget dan ketakutan Leng Chiu Hun sampai berdiri menjubelek dengan badan lemas lunglai Tiba-tiba suara seseorang menyela dengan kalem, begitu asik kalian berjudi, tanganku jadi gatal Marilah biar aku ikut bertaruh suaranya halus senyumnya tawar, siapa pula kalau bukan Chiu Hun yang Waktu camruk terayun menari-nari di tengah udara, mantel itu sedikit terangkat dan tersingkap Sekilas terlihat oleh Chiu Hun yang lapisan kain merah bagian dalam mantel hitam itu tersulam seekor untat terbang Jikalau bukan lantaran untat terbang itu, mungkin Chiu Liu Hiang tidak akan sudi menampilkan diri Semua hadirin sudah melongo dan ciut nyalinya oleh kepandaian silat si pemuda Kini melihat ada orang masih berani hendak bertaruh kepadanya semua sama melototkan mat mengawasi Chiu Liu Hiang Sebaliknya, Leng Chiu Hun merasa mendapat anugerah dewata yang menolong kesusahannya, seketika mukanya berseritawa lebar Katanya, Tio Heng ternyata ingin bertaruh juga, sungguh baik sekali, baik sekali setenang lautan samudera, mantep dan tegup tekatnya Sepasang mati si pemuda bagai tajamnya ujung pisau lekat-lekat menatap muka Chiu Liu Hiang Siapapun bila ditatap oleh mati seperti itu mungkin arwahnya bisa copot dari badan kasarnya Sebaliknya Chiu Liu Hiang bersikap acuh tak acuh seperti tak terjadi apa-apa Katanya berseritawa, Chiu Hun datang dari gulun pasir bukan air muka si pemuda yang dingin dan kaku Seketika berubah, tanyanya mendesis, siapakah seperti tuan, aku pun sudah melupakan namaku kau hendak pasang judi baik Judi apa judi dadu, tetap judi dadu, tentunya jumlah sedikit yang menang Reaksi para hadirin sungguh lucu mendengar kata-katanya ini Mereka kira orang ini sudah gila, enam dadu itu kini cuma menunjukkan satu titik Memangnya dia bisa menang Agaknya si pemuda tertarik dan merasa senang, sorot matanya bercahaya Tanyanya, taruhanmu Kalau tuan kalah, sudah tentu mainan batu jade ini menjadi milikku Lengkong Chiu pun tak usah ikut kau Kecuali itu, ingin aku mengajukan beberapa patah pertanyaan kepada tuan pertaruhan yang ringan dan murah saja Seketika terangkat alis si pemuda, tanyanya, kalau kau yang kalah Kalau aku kalah, akan ku jelaskan semua urusan yang ingin benar kau ketahui Itu berubah air muka si pemuda Dari mana kau bisa tahu hal apa yang ingin ku ketahui Mungkin aku mengetahui lain orang Bila kalah taruhannya amat tinggi nilainya Sebaliknya kalau dia sendiri yang kalah Hanya kalah omongan saja Malah belum pasti dan baru mungkin saja Pertaruhan seperti ini sungguh tidak adil Semua orang kira si pemuda tentu tidak mau terima Meski jelas dia bakal menang Taknya nasi pemuda berpikir sebentar Lalu berkata tandas Baik, pertaruhan ini jadilah aku tahu Tuan pasti akan bertaruh dadu Sudah kutimpukan Apakah kau pun hendak menimpukan sekali lagi Dengan kira yang sama Tidak perlulah terasa oleh semua orang Bahwa otak orang ini memang tidak normal Dilihatnya ia menghampiri meja judi lain Dan mengambil enam butir dadu yang lain Dia genggam ke enam biji dadu itu dalam tapak tangan Leng Chiu Hun serasa seluruh jiwa raganya pun ikut tergenggam dalam tapak orang Kalau sikap Chow Liu Hiang biasa dan wajar Sebaliknya seluruh badan Leng Chiu Hun sudah dibasahi keringat dingin Tak tertahan ia berseru memperingatkan Tio Heng, jangan kau lupa pihak lawan sudah melempar setitik angka saja Aku tahu ujar Chow Liu Hiang tawar Segera sebelah tangannya terayun melemparkan sebiji dadu Semua orang mengira dia hendak menelat perbuatan si pemuda Tapi paling-paling dia hanya bisa mendapat angka sebanding dengan lawan Paling-paling tidak terkalahkan namun toh tidak akan menang Tapi takjub dan heran pula semua hadirin dibuatnya Karena biji dadu itu meluncur amat lambat dan aneh sekali Kalau si pemuda menimpuk dengan ujung cambuknya Sebaliknya ia melontar dengan tangan Betapa besar perbedaan antara pertunjukan kepandaian ini Kenapa pula Chow Liu Hiang harus mempertunjukkan kejelekan diri sendiri Namun serta melihat dadu yang ditimpukan itu bergerak lambat di tengah udara Seperti terikat benang dan ditarik pelan dalam satu garis datar Sungguh semua orang sama tak mengerti Kenapa dadu itu tidak bisa membelok atau jatuh Semua orang memang tidak tahu betapa besar pengerahan luwekang Untuk menggerakan timpukan dadu sekecil itu dengan gerakan lambat yang lempang itu Namun mereka maklum bahwa lambat itu jauh lebih sukar daripada cepat Tak kalah dadu kedua i tangan Chow Liu Hiang pun melesat keluar Luncurannya rada cepat sedikit mengejar dadu pertama Dan trak dadu pertama ternyata diterjang pecah hancur Luncuran biji dadu ketiga lebih cepat sedikit lagi mengejar biji kedua Dan teras sekali lagi dadu kedua pun terpukul hancur Begitulah satu persatu Chow Liu Hiang jentikan dadunya Biji keempat Menghancurkan biji ketiga, biji kelima menghancurkan biji keempat Dan seterusnya, biji kelima amat cepat dan besar Setelah menghancurkan biji keempat terus meluncur menumbuk tembok dan terpental balik Kebetulan kebentur dengan biji keenam yang lesat tiba Kedua biji terakhir ini saling bentur di tengah udara dan hancur bersama Enam biji dadu sama hancur menjadi bubuk berhamburan di atas lantai Dan anehnya bubuk dadu itu akhirnya bertumpuk di dalam bidang yang sama sehingga menumpuk tinggi Sudah tentu semua hadirin dibikin melongo keheranan seakan-akan sedang melihat permainan sulap layaknya Chow Liu Giang menepuk-nepuk tangan Katanya tertawa, dadu ku hancur Setitik pun tiada lagi Tentunya Chowong yang kalah tak tahan Akhir Leng Chiu Hun berjingkrak kegirangan Serunya bertepuk tangan Benar, enam dadu setitik pun tiada lagi Bagus, bagus sekali Seketika pucat muka si pemuda Care yang digunakan Chow Liu Giang memang baik dan mengambil keuntungan melulu Namun care permainannya benar-benar merupakan kepandaian asli dan tulang Sedikit pun tak mungkin secara kebetulan Apalagi care yang ia gunakan untuk mengalahkan Leng Chiu Hun juga sama dengan care nakal-nakalan Mana bisa ia mengatakan kelicikan orang lain? Saat mana mimik wajahnya mirip benar dengan keadaan Leng Chiu Hun waktu kalah tadi Mau mungkir pun tak bisa lagi Biasanya dia sering permainkan orang sesuka dan seri yang hatinya Tak nyana hari ini dia ketemu batunya dan balas dipermainkan orang secara konyol Tampak biji matanya yang cekung setenang air laut yang dalam dan mantep kini berubah seperti mega di ujung langit Berubah berulang kali terhembus angin lalu dengan bentuk warna-warna Sorot metu yang semula dingin kini memperlihatkan perasaan Chiu Liu yang merasa heran melihat perubahan ini Batinnya, kalau matanya itu tumbuh di atas badan perempuan Maka perempuan itu pasti cantik Melek, cukup sekali ia mengerling laki-laki akan rela berkorban demi dirinya Sayang sepasang metu yang indah ini dimiliki oleh laki-laki tumbuh di tempat yang tidak benar Sesaat lamanya si pemuda baju hitam menjublek, mendadak cambuk panjangnya terayun dan mengamuk seperti orang kesurupan melecuti orang-orang yang menonton di pinggiran Dalam sekejap saja puluhan orang kena dihajar babak belur, beramai-ramai mereka keluar menyelamatkan diri Si pemuda masih terus sayunkan cambuk lemasnya, bentaknya bengis, pergi Semua menggelundung pergi Satupun tak boleh tinggal di sini Suara hirup pikup membuat suasana ruang judi menjadi gaduh Jerit tangis para gadis-gadis pelayan yang berjatuhan dan saling berhimpitan terdengar menyayat hati Malah ada yang berlari keluar sambil merangkap Keruan berubah air mukaleng ciuhun sambil bertanya gusar Orang-orang itu tidak mengusik kau, kenapa kau lampiaskan Kau pun lekas menggelundung keluar damprat si pemuda baju hitam Menggelinding keluar darah segar setetes demi setetes mencucur keluar dari mukaleng ciuhun Namun mengusap pun tidak, dengan melotot tiap pandang si pemuda Jengetnya dingin, kalau kau tidak mau mengaku kalah di hadapan orang banyak Tentu aku boleh keluar Namun, tar kembali mukanya kena lecutan cambuk Tapi ia tetap berdiri di tempatnya tanpa bergeming Katanya pula pelan-pelan Asal kau ingat, akan datang suatu ketika aku orang sileng Pasti akan menuntut balas berlipat ganda kepada kau Kembali cambuk si pemuda terayun Hardiknya, cambuk keempat Leng ciuhun membanting kaki, sambil kertak gigi ia melangkah keluar Tak kala itu seluruh ruangan sudah kosong melompong Tidak kelihatan bayangan orang lain kecuali Chow Liu Hiang dan si pemuda baju hitam Agaknya rasa gusar dan penasaran si pemuda masih belum terlampias Kembali ia bikin hancur segala perabot dan gambar lukisan atau pajangan apa saja di atas dinding Chow Liu Hiang tetap berdiri di pinggir meja Sambil tersenyum ia mengawasi ulah orang yang mengamuk itu Katanya, sekarang semua orang sudah menyingkir Chowon boleh mengaku kalah bukan pelan-pelan terjulur lemas dan menjuntai ke lantai cambuk panjang si pemuda baju hitam Tampak pundaknya turun naik, lambat laun nafasnya mulai normal kembali Dengan suara rendah tertahan akhirnya ia bersuara, apa yang ingin kau tanyakan? Lekas katakan sebentar Chow Liu Hiang termenung, katanya, surat yang diterima ayahmu sebelum beliau masuk ke pedalaman Apakah pernah kau melihatnya? Entah apa sebenarnya yang tertulis di atas surat itu Si Gak sekali mendadak si pemuda membalik badan Sorot matanya setajam pisau menatap muka Chow Liu Hiang Serunya bengis, dari mana kau tahu siapa ayahku? Kera bagaimana kau tahu beliau masuk pedalaman? Bagaimana pula kau bisa tahu sebelum ke pedalaman beliau pernah menerima sepucuk surat? Jangan kau lupa, sekarang akulah yang berhak bertanya kepada kau Pertanyaan sudah kau ajukan, sekarang akulah yang sedang tanya kepada kau Pertanyaanku belum kau jawab, kenapa kau balas bertanya kepadaku Malah aku hanya menerima pertanyaanmu Toh tidak berjanji hendak menjawab pertanyaanmu Chow Liu Hiang melongong Katanya tertawa, selama ini ingin aku melihat siapakah orang yang paling tidak pegang aturan dalam dunia ini Baru hari ini aku benar-benar kebentur pertanyaan sudah kau ajukan Baru mainan itu boleh kau ambil Orang sileng pun sudah ku lepas pergi Pertaruhan antara kita sudah impas dan lunas Kini tiba saatnya kau menjawab pertanyaanku Kata-kata ini diucapkan seperti poyah renteng meledak, cepat dan gugup Seolah-olah sebelumnya memang sudah dia rencanakan dalam hati Sungguh Chow Liu Hiang tidak pernah menduga pemuda dingin dan angkuh ini Ternyata bisa main licin dan licik Ujarnya tertawa getir Kalau aku tidak menjawab pertanyaanmu hanya sepatah kata jawaban si pemuda Mati Kalau aku tidak mau mati Sungguh lucu dan tepat sekali Pertanyaan ini Sejak kecil dan sebesar itu Belum pernah si pemuda menghadapi seseorang dengan sikap yang seperti itu Sorot matanya yang dingin membeku itu tiba-tiba memancarkan ledakan kembang api Desisnya sadis Kalau bukan kau yang mampus Biar aku yang mati belum lenyap gemah suaranya Cambuk panjangnya mendadak menyabet tiba Jalur cambuk panjangnya itu seakan-akan membuat banyak lingkaran-lingkaran besar kecil yang tidak terhitung banyaknya Setiap lingkaran cambuknya itu agaknya hampir menjerat leher Chow Liu Hiang Bahwasannya satu pun tiada yang berhasil menjerat Seanteng asap mengembang Tau-tau Chow Liu Hiang sudah berada di belakang si pemuda Katanya mengolok Jikalau aku tidak membiarkan kau cari kematian sekali Raih si pemuda menanggalkan mantel terus dikebutkan Mantel hitam yang lebar itu seketika berkembang dan menungkrut ke arah kepala Chow Liu Hiang Seperti segumpal awan di antara berkelebatnya bayangan hitam tampak terselit tujuh titik sinar bintang dingin Agaknya si pemuda sudah murka betul-betul serangannya tidak mengenal kasihan lagi Begitu tangan kiri menarik mantel Chit Sing Chiam yang tersembunyi di gagang cambuknya berbareng merangsak tiba Serangan kombinasi ini dinamakan Hun Teh Wiya Siang Bintang terbang di bawah mega Ternyata salah satu ilmu tunggal taimo siu tiong yang pernah malang melintang di kolong langit Entah berapa banyak tokoh-tokoh silat kenamaan yang menemui ajalnya oleh serangan hebat ini Tujuh bintik sinar bintang tertekan di bawah gumpalan mega hitam Siapapun jangan harap bisa melihatnya jelas Di saat ia mendengar angin sambaran senjata rahasia musuh untuk berkelit pun sudah terlambat Mimpi pun Chow Liu Hiang tidak mengira pemuda ini pun membekal kepandayan tinggi dan ilmu yang sekeji ini Kesiur senjata rahasia yang menerjang di udara tau-tau sudah melesat tiba di depan dada Kalau dia harus berkelit, terang tak sempat lagi Dalam seribu kesibukannya lekas ia menyedot kulit daging dadanya Secepat anak panah ia menjatuhkan badan terus menggelundung mundur Luncuran tujuh bintik sinar bintang itu sendiri pun secepat kilat Namun Chow Liu Hiang mundur lebih cepat dari luncuran senjata rahasia itu Tau-tau ia sudah mundur mepet dinding Tenaga luncuran senjata rahasia itu pun sudah kendor dan jauh lebih lemah Mendadak ia ulurkan tangannya Seperti menangkap nyamuk ketujuh bintik bintang hitam itu kena ditangkap olehnya Seketika si pemuda bergetar berdiri dengan kesima Teriaknya tak tertahan Gerakan badan yang teramat cepat Sungguh hebat Hun Kong Chow Ying Menangkap bayangan membagi cahaya Di tengah suara bentakannya Beruntun ia menyerang dengan lecutan cambuknya tujuh kali Ilmu cambuk orang lain biasanya laksana hujan badai Namun lingkaran cambuknya ini justru serapat dan seketat mega mendung sebelum hujan turun sebelum bayu menghembus layu Kalau gerak lingkaran cambuk orang entah menyapu miring atau menyodok maju Tapi lingkaran ini justru menggulung datang dari berbagai arah Lingkaran besar membelit hingga lingkaran kecil Di dalam lingkaran kecil masih ada lingkaran lebih kecil lagi Di luar lingkaran besar masih ada lingkaran yang lebih besar pula Sekilas pandang seperti ada ribuan lingkaran bayangan cambuk yang berterbangan di tengah udara Berlapis bertumpuk, ada yang akan mencirat tangan Ada yang akan mencirat kepala Kalau orang biasa tidak bergebrak sama dia Hanya melihat bayangan lingkaran cambuknya yang tak terhitung banyaknya itu Mungkin sudah pusing kepala dan jatuh semaput Umpamanya Coh Liuhi yang sendiri selama hidupnya belum pernah menghadapi lingkaran-lingkaran aneh seperti itu Namun ia insaf asal satu di antara sekian banyak lingkaran itu mencirat anggota badannya Tentu akibatnya amat fatal Tapi lingkaran besar kecil sekian banyaknya sungguh sulit dirabah lingkaran mana yang tulen atau lingkaran yang ini cuma serangan pura-pura belaka Lingkaran yang berisi atau kosong campur aduk Secepat kilat sambung menyambung menggulung dirinya untuk memunahkannya sesulit manjat ke langit Sembari berkelit Coh Liuhi yang peras otaknya mencari akal Tiba-tiba dilihatnya di atas meja judi terdapat sebuah bumbung yang berisi batangan bambu kecil panjang satu kaki Batang-batang bambu ini biasanya digunakan untuk mempermudah dalam pembayaran para penjudi dengan nilai-nilai uang yang tidak sama menurut waris dan panjangnya Sekali berkelebat dan jumpalitan sejauh empat tombak Dengan mudah Coh Liuhi yang sudah meraih batang bambu kecil itu Waktu cambuk melingkar datang pula mendadak Ia timpukan sebatang bambu ke dalam lingkaran cambuk Terdengar peletek kisaran lingkaran cambuk itu dibikin lambat Namun batangan bambu itu patah menjadi dua Begitu lingkaran cambuk mematahkan batangan bambu Bayangan lingkaran pun sirna Namun begitu si pemuda kembali menggentak cambuknya Lingkaran-lingkaran yang tak terhitung banyaknya kembali menggulung tiba Lingkaran demi lingkaran menerjang datang Batangan bambu di tangan Coh Liuhi yang pun sebatang demi sebatang ditimpukan Setiap batang bambu tepat sekali masuk di tengah-tengah lingkaran cambuk Maka terdengarlah suara peletak-peletok seperti ledakan poyah Tampak lingkaran cambuk satu demi satu menghilang Batangan bambu pun patah satu per satu Suara seperti itu enak didengar Namun keadaan pertunjukannya jauh lebih mengasyikan Kalau dikatakan ilmu cambuk si pemuda boleh menjagoi seluruh dunia Kerecoh Liuhi yang memusnahkannya pun tiada bandingannya di kolong langit Maklum begitu ujung cambuk melingkar Kekuatannya sudah terhimpun penuh dan tinggal dimanfaatkan saja Begitu menyentuh sesuatu benda lain atau mendapat perlawanan tenaga luar lainnya Kekuatan yang terhimpun itu mau tak mau harus tersalurkan Oleh karena itu begitu batangan bambu tertimpuk masuk Maka kekuatan lingkaran cambuk itu pasti menggelungnya sampai patah Setelah batangan bambu dipatahkan kekuatan lingkaran cambuk itu pun punah Dengan sendirinya lingkaran itu pun sirnalah Gampang sekali untuk menerangkan teori ini Namun di saat menghadapi musuh dan bergebrak seru seperti sekarang ini Untuk menjelaskan teori ini Sungguh amat sukar dan tak mungkin dilakukan Memang Chow Liu Hiang seorang jenius Seorang berbakat untuk mempelajari ilmu silat Bukan saja setiap ilmu silat yang dia pelajari Pasti dapat diakinkan dengan sempurna Malah pengalaman dan kecerdikan otaknya Dalam menghadapi segala bentuk perubahan serangan musuh Pun teramat luas jauh melebih orang lain Banyak ilmu silat yang jelas takkan mungkin dapat dia pecahkan Serta dia sendiri sudah menghadapinya dalam praktek Sekilas saja secara refleks pasti dapat dia pikirkan care pemecahannya Maka sering terjadi seseorang yang sebetulnya membekal ilmu silat yang lebih tinggi dari dia Setelah bergebrak malah dia kena dikalahkan olehnya Meski diakalah dengan keheranan dan secara aneh seperti tidak masuk akal Namun semakin aneh semakin mereka tunduk lahir batin Memang disitulah letak salah satu cacat hati manusia Kepandaian Hwi Hoan Ta Ogoat Heng Sing Pohai Cincin terbang menjerat rembulan awan berkembang menata hujan Si pemuda baju hitam biasanya malang melintang di gulun pasir Selamanya belum pernah mendapat tandingan setimpal Tak nyana secara kenyataan dia menghadapi care pemecahan yang aneh dan menakjubkan Lama kelamaan hatinya jadi gugut dan gelisah Cambuk diputarnya semakin kenjang Maka lingkaran pun semakin banyak Semakin banyak lingkaran Batangan bambu yang ditimpukan pun semakin banyak juga Sebentar saja batangan bambu coh liuhi yang terang akan habis Sudah tentu si pemuda baju hitam diam-diam girang Batinnya setelah batangan bambu mau habis kau gunakan Akanku lihat apapun yang bisa kau lakukan Tengah pikirannya bekerja Dilihatnya setelah coh liuhi yang menimpukan batangan bambu di tangan kanan Lingkaran cambuknya mematahkan batangan bambu itu Begitu lingkaran lenyap daya kerja lingkaran cambuk yang lain Sudah tentu rada tertahan dan menjadi kendor Ternyata coh liuhi yang tidak sia-siakan kesempatan paling baik ini Dengan gerakan Hong Kong Che O In kembali ia rot batangan bambu yang sama patah berserakan di lantai itu Dari satu kini menjadi dua Jumlahnya semakin banyak dan takkan putus bahkan lebih banyak dari yang diperlukan Gelisah dan gusar pula si pemuda baju hitam Lingkarannya tiba-tiba di kiri Lain kejap sudah di kanan Dari depan lalu berkisar ke belakang Saking dongkolnya malah ada lingkaran cambuknya yang tidak mencirat ke arah coh liuhi yang Tapi walau lingkaran cambuk itu menjurus ke arah satu sudut manapun saja Asal tangan coh liuhi yang bergerak Batangan bambunya dengan tepat pasti masuk ke tengah lingkaran cambuknya Dasar pembawaan watak si pemuda ini pun keras kepala dan kukuh Semakin lihai ker pemunahan lawan Semakin dianekat dan berjuang mati-matian Tidak mau diagunakan permainan ilmu cambuk lainnya Akhirnya tak tertahan coh liuhi yang tertawa geli Serunya Apa belum puas kau membuang lingkaran-lingkaran sebanyak ini Selamanya tidak akan percuma lingkaran yang kubuat ini Sahut si pemuda kertak gigi Sampai kapan kau hendak mencirat orang dengan lingkaran cambukmu Sampai kau tercirat mampus Kalau selamanya aku tidak bisa mati Selama itu pula aku berusaha mencirat leher mucoh liuhi yang melengat Katanya kewalahan, watak dan kemauan cuan Ternyata tidak ubahnya seperti kerbau dungu Kalau kau tidak sabar menghadapi lingkaran cambukku Lekaslah menggelinding pergi bagus Sungguh menyenangkan kata-katamu Sampai aku pun, di tengah percakapan Lingkaran cambuk tetap bergulung-gulung tiba hendak mencirat badannya Batangan bambu tetap ditimpukan memunahkannya Sampai pada kata-katanya terakhir Tangan coh liuhi yang masih menggenggam sepuluhan batang-batang bambu Sekaligus tiba-tiba ia timpukan bersama Namun tiada satu batang pun meluncur ke tengah lingkaran Pertempuran-pertempuran tokoh-tokoh silap tingkat tinggi Mana boleh lina atau meleng? Saking kegirangan, tahu-tahu ujung cambuk si pemuda sudah menjerat leher Coh liuhi yang, begitu ujung cambuknya melilit Plok tahu-tahu muka Coh liuhi yang berbekas sejalur goresan darah Meski kena sedikit pun Coh liuhi yang tidak menjadi gugup Bagai seekor ular atau belut dengan licin dan gesit Sekali badannya berputar dengan mudah Ia sudah mebebaskan diri Sekaligus ia jengkangkan badannya ke belakang Terus melesat mundur dengan badan menengadah ke atas Tahu-tahu sudah mundur mepe tembok Bersambung ke jilid 6 Terima kasih telah menonton!